Intro Hai Football Lovers, kembali lagi sama kami, Kiko Faidi. Sore ini akan tersaji laga perempat final Piala Menpora 2021 antara PSIS Semarang vs PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan Malang, jam 18.15 waktu Indonesia Barat Live Indosiar dan Video.com. Ini merupakan laga pembuka di perempat final Piala Menpora 2021 yang sangat sayang jika dilewatkan. PSIS Semarang yang tampil cukup impresif di fase grup kemarin tentunya memiliki target tinggi pada pertandingan kali ini. Pelatih PSIS Semarang, Dragan Jukanovic menyebut timnya sudah siap 100% dalam laga melawan PSM Makassar. Dragan menambahkan bahwa timnya akan tampil garang dengan serangan cepat. Di sisi lain, PSM Makassar bukanlah tim yang bisa dianggap enteng. Dalam fase grup kemarin, PSM Makassar tampil baik dengan mengalahkan Persija dengan skor 0-2. Pelatih PSM Makassar, Syamsuddin Batola menyebutkan bahwa ia sudah melakukan berbagai evaluasi usai fase grup berakhir. Syamsuddin juga menambahkan bahwa timnya akan bermain lebih disiplin, sabar, dan kerja keras. Berikut prediksi susunan pemain PSIS Semarang dan PSM Makassar yang akan bermain pada pertandingan sore nanti. PSIS Semarang kemungkinan besar bakal menurunkan pemain seperti, Jandia Eka, Fredian Wahyu, Safruddin Tahar, Wahyu Prasetyo, Alfeandra Dewanga, Fandi Eko, Fingki Pasamba, Eka Febri, Pratama Arhan, Hari Nur dan Komarudin. PSIS Semarang akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan trio Pratama Arhan, Hari Nur dan Komarudin di lini depan. Di sisi lain, PSM Makassar akan tampil dengan skuad terbaiknya seperti, Hilmansyah, Zulkifli Syukur, Hasim Kipu, Erwin Gutawa, Abdul Rahman, Rashid Bakri, M. Arfan, Sutanto Tan, Zulham Zamrun, Patrik Wanggai dan Yaakob Sayuri. PSM Makassar bakal menggunakan formasi 4-3-3 dengan trio Zulham Zamrun, Patrik Wanggai dan Yaakob Sayuri di lini depan. Dari segi head-to-head di tiga pertandingan terakhir, PSIS Semarang unggul dengan dua kemenangan, sementara PSM meraih satu kemenangan. Jika kita melihat dari segi statistik, head-to-head, komposisi pemain dan kondisi saat ini, pertandingan antara PSIS Semarang versus PSM Makassar akan berjalan cukup panas dengan banjir gol. Kiko Faidi memprediksi pertandingan antara PSIS Semarang versus PSM Makassar akan berakhir dengan skor 2-1 atau 3-2. Perlu diingat, ini hanyalah sebuah prediksi yang tentunya bisa benar ataupun salah. Untuk itu, silakan isi prediksi skor kalian sendiri di kolom komentar. Itu tadi sedikit analisa mengenai pertandingan antara PSIS Semarang versus PSM Makassar yang akan berlangsung sore nanti. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!